Intro Menurut HSBC Survei tahun 2019, United Arab Emirates menduduki peringkat ke-9 negara untuk nyaman ditinggali dan bekerja di sana. Ahlan wasahlan, ismi baga, hari ini di Garin Tur, kita akan melihat perkembangan infrastruktur di United Arab Emirates. Terima kasih sudah menonton! 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 yang peringkat tujuh dunia untuk cadangan migas berdasarkan oil and gas jurnal. Cadangan migasnya sebesar kurang lebih 98 miliar barel, di mana 92 miliar barel berada di Emirat Abu Dhabi, 4 miliar barel berada di Emirat Dubai, dan sisanya di Emirat Sarja. Kuni Emirat Arab juga merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia, di mana saat ini produksi mereka sekitar 3 juta barel, yaitu kurang lebih 4 kali dari produksi di tanah air di Indonesia. Walaupun produksi mereka besar, yaitu 3 juta barel berlari, tapi hanya sekitar 5% yang dikonsumsi untuk dalam negeri, dan sisanya untuk keperluan ekspor. Di Emirat Abu Dhabi, di mana sebagian besar cadangan minyak berada, lapangan migasnya dikelola oleh ADNOV, yaitu Abu Dhabi National Oil Company, sebuah perusahaan nasional yang memiliki 16 anak perusahaan yang bergerak baik di bidang upstream, mainstream, maupun downstream. Lapangan migas yang dikelola oleh ADNOV tersebar baik di lapangan darat, offshore, maupun lapangan lepas pantai, offshore. Selain memproduksi minyak, ADNOV juga memproduksi gas, baik untuk keperluan listrik di dalam negeri, maupun untuk suplai domestik industri, salah satunya untuk petromical plant, serta sisanya untuk diekspor dalam bentuk liquid natural gas atau LNG. Walaupun UAE kaya akan natural resources, tetapi mereka berusaha untuk mengurangi ketergantungan listrik mereka dari natural resources. Salah satu upaya yang mereka lakukan yaitu, mereka sudah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya yang mereka hasilkan dengan cukup kurang, kurang lebih sekitar 400 rupiah per KWH. Selain itu, mereka juga mengembangkan, sekarang mengembangkan pembangkit listrik tenaga nubil yang bergerak sama dengan Korea. Untuk mengembangkan teknologi, baik untuk memproduksi minyak maupun untuk energi terbarukan, negara ini meng-hire banyak tenaga asli. Salah satunya juga tenaga ahli dari Indonesia yang cukup banyak dan banyak terlibat untuk memproduksi di minyak. Walaupun banyak tenaga asli yang direkut, tapi negara ini punya program ke depan, salah satunya yaitu untuk mengembangkan orang-orang lokal dengan lewat transfer knowledge, di mana ke depannya mereka nanti disiapkan untuk menggantikan peran dari tenaga ahli untuk masa depan. Semoga pengembangan teknologi energi terbarukan di Indonesia makin berjaya dan banyak kontribusi dari tenaga ahli kita yang ada di sini untuk kemajuan tanah air. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.